Halo semua, balik lagi di video aku Kali ini aku mau cerita kalau aku mulai kerja di pagi hari ya Nah, aku bangunnya kalau lagi santai Antara jam 7 sampai jam setengah 8 Tapi kalau lagi sibuk banget Disuruh nyuci mobil atau disuruh ngapain Aku biasanya bangunnya antara jam 6 sampai jam setengah 8 Biasanya aku kalau bangun pagi itu Nyiapin sarapan dulu Soalnya kadang adiknya bos aku itu Bangunnya lebih pagi Kadang dia juga udah siapin sarapan sendiri Sarapan yang simple lah Ngkus Bapak kayak gitu dia tuh bisa Sama bikin susu sendiri Jadi mau ngasih tau aja Jangan dikira males atau apa ya Aku itu ngepelnya 2 hari sekali Emang disuruhnya kayak gitu 2 hari sekali Nggak disuruh tiap hari Tapi kalau tangga Terus lantai 2, 3, 4 itu Ngepelnya kadang seminggu sekali Kadang 10 hari sekali Soalnya itu pakai kayu lantainya Jadi nggak boleh sering-sering dipel Jadi rumah bos aku itu Ada 4 lantai Yang lantai 2, lantai 3 itu kamar Yang lantai 4 itu Jemuran sama tempat sembayangan Kalau aku tidurnya di lantai 2 Kamarnya depan-depanan sama anaknya yang perempuan Nah kalau bos aku sama adanya itu di lantai 3 Tapi aku kebanyakan ya sehari-hari aktivitasnya ya di lantai 1 Karena masak Beres-beres kamar Eh beres-beres kamar Beres-beres rumahnya itu kebanyakan di lantai 1 Kalau beres-beres kamar itu Cepet Jadi walaupun rumahnya 4 lantai ya Kerjanya ya menurut aku Ya ringan lah Bisa lah aku ngelakuin Soalnya kan 4 lantai itu gede banget Aku tuh sebenernya tuh gak rajin Yang kayak di video-video yang Kalau aku apa ya guys Aku sebenernya tuh pemales Males banget Kalau bersih-bersih kayak gini Kalau di rumah sendiri aja Bangunnya tuh siang Ya gak siang-siang banget lah Gak mau bangun pagi Aku tuh tipikal orang yang gak bisa bangun pagi Jadi kalau di rumah lagi gak kerja Bangun ya itu mama aku yang masak Nah kalau rada siang itu Aku kadang yang nyapu ngepel nyuci baju Kayak gitu Jadi ya kalau di rumah ya buat istirahat lah Soalnya kan kita jarang-jarang di rumah ya kan Ya itu aktivitas aku ya guys Kalau pagi hari di tempat kerjaan aku Kalau nyiapin sarapan nanti ada videonya sendiri Karena itu ramai yang ribet Terima kasih Bye bye